Oke guys sebelum kita mulai video ini buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya guys biar kalian jadi orang pertama yang menerima notifikasi dari channel ini terima kasih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Indonesia selamat berkarya masih di channel C2 Speed pagi ini pagi ini kita akan menanggapi beberapa pertanyaan apakah krukas harus dilas atau tidak ya di video ini kita akan menjelaskan seperti apa ya krukas yang sudah kita las seperti ini Kita las bagian daripada pinnya ya ke bandua itu ada beberapa faktor guys yang pertama menjaga dari merintir ya krukas ini biar gak merintir di RPM atas apalagi untuk kebutuhan motor balap Untuk motor harian mau dilas ataupun tidak juga tidak apa-apa namun untuk motor balap untuk versi saya saya sarankan untuk dilas ya biar gak merintir di RPM atas apalagi yang suka yang masih suka geber-geber motornya guys Nah disini saya akan menjelaskan kepada kalian triknya seperti ini guys kita kasih lasan menggunakan las listrik setelah dibalancing ulang ya tentunya Setelah kita balancing ulang dan balancingannya bagus lalu kita kasih lasan disini bagian sini ya di sebelah kiri ataupun juga kanannya guys Nah di bagian sini juga biar terhindar dari gejala melintir ya krukasnya oke dan jangan lupa kita harus membersihkan belas bekas lasannya guys biar gak masuk ya ke dalam bearing stang pistonnya guys Sebelum kita pasang di crankcase ya ini krukas miliknya pegajet air guys krukas miliknya pegajet air dan kebutuhan sekali saya bisa Berbagi ilmu di seputar krukas guys kita lanjut Dan jangan lupa kita rapihkan bekas lasannya ya seperti ini menggunakan gerinda saja supaya tidak ada bagian yang terhantam atau ngait ya karena crankcase Kurang lebih kos gitu guys jangan kemana meni apalagi kemana karep kita gurina ya sebangsaning bekas lasan anak di krukasnya guys Eh ya di let's go gun guys Oke ya di wokeh gun seperti ini ini bekas lasannya dan harus kita rapihkan menggunakan gerinda Kita haluskan ya bagian-bagian bekas lasan ini menggunakan gerinda agar bubuknya juga bubuk bekas lasannya juga gak ikutan ke bawah ya Harus benar-benar terbuang dan harus benar-benar bersih biar tidak mengganggu jalurnya oli ya nantinya Kita gurinda guys Metode ini saya terapkan hanya untuk motor-motor yang sudah bore up ya karena saya sudah punya pengalaman buruk ya mengenai krekas yang melintir apalagi di motor bore up guys Pastikan jangan ada bagian bekas lasan yang menonjol ya Kita usahakan agar sedikit rata ya karena saya sebelum mengelas setelah proses balancing selesai saya mengerinda sedikit ya Membuatnya agak sedikit ceglok atau nawan lah gitu lalu di kelas guys Kita bisa rapihkannya bekas lasannya guys kita rapihkan ya Seperti ini guys Apalagi untuk motor yang sudah berusia agak sedikit tua ya Metode ini mungkin sangat efektif karena kadang motor yang sudah tua rumah atau lubang daripada pin piston pin stang pistonnya ini kadang suka udah mulai longgar ya Makanya langkah lebih baiknya jika las terlebih dahulu oke apalagi untuk kebutuhan bore up atau balapan sama dia gitu lah pokok nama Kita gurih dahulu guys Kita gurih dahulu guys Kerja daripada Kerja daripada stang piston lebih Lebih berat ya Jika pada motor bore up apalagi dengan kompres yang cukup tinggi guys Makanya membuat kerja daripada stang piston lebih berat Dan kita mengatasinya atau mengantisipasinya dengan mengelas bagian ini guys Oke Kurang lebih untuk mengantisipasi supaya tidak melintir ya Saat ledakan besar terjadi di dalam dapur pacu itu guys Oke Jika sudah seperti ini Kita akan lanjut membersihkannya guys sampai benar-benar bersih ya Kita menggunakan bensin dulu guys Oke biar lubangnya juga tidak pada mampet Oke Wokeh ya diwokeh gun Kita akan membersihkannya menggunakan bensin ya Biar Tak ada kotoran yang masuk ke celah daripada stang piston ini guys Nah celah ini Kita sebor ya menggunakan bensin Nah biar keluar Apakah salurannya mampet Kita riksakan guys Kita semprot seperti ini Dan akan keluar bensin ya Di ujung daripada as krek asnya Kalau tidak mampet Iya Udah ngocor Udah ngocor guys Katorannya udah ikutan palit ya Sampai benar-benar bersih Lalu kita kosokkan guys Karena disini oli bisa masuk dan keluar ya Nah sampai keluar dari lubang sini guys Nah sampai ke situ ya keluar Dan kita bersihkan keseluruhannya guys Oke Dan ini tahap terakhir ya Setelah dibersihkan kita semprot Menggunakan angin dari kompresor Semua lubang-lubangnya Lubang ini Dan yang paling penting Jalur ini ya Jalur oli Sirkulasi oli dari as Menuju stang piston Dan akan kita coba Masukkan Oli guys Nah Dari sini Jalur oli Keluar dan masuk Dan dari sini Oli masuk dari blok Dan akan keluar menuju stang piston ya Ke bagian depan Kita masukkan oli dari atas Seperti ini Dan jika keluar dari lubang kecil ini Nah udah jalan Kita tutup Kita tutup apakah oli bisa sampai ke bagian stang piston dengan lancar guys Nah Nah udah keluar Seperti ini Ya Mohon diperhatikan Oli sudah sampai ke stang piston melalui as dari krek asnya ya Seperti ini Mantap Dimantapkan guys Dan siap dipasang Oke Semoga bermanfaat Selamat menikmati Dan siap Sampai ceritakan